Ini nomor antriannya nih kak, sambil numpuk aja nih. Iya itu nomor antrian. Biasanya satu hari tuh kalau hari biasa nyampe ke 200. 200, orang kalau paling ngantri paling lama, berapa lama ya kakak? Ada yang bilang sih 2 jam. 2 jam sampai ngantrinya? Kalau udah sore ya, udah ini ya. Karena satu nota itu atau satu nomor itu kan gak bikin satu rasa. Kadang ada yang sampai 13. 13 bener ada yang mesin 13. Banyak malu. Kurang ya, cuma ada sini doang ya. Iya alhamdulillah. Yang bikin beda dari yang lain apa sih kak ini kak? Ini awal-awal laku berapa nih kak? Awal-awal, ya paling 2-3 aja sih. 2-3? Iya 2 atau 3 cup. 2 sampai 3 cup itu dukungin. Ya alhamdulillah. Awal-awal gak langsung rame. Langsung rame. Yang bikin rame apa sih kak? Yang bikin rame, kita sih pembelinya temen. Temen? Ya mungkin dari mereka dibantu promosi segala macem. Banyak yang support ya dulu ya. Dulu jadi lakunya 2 sampai 3 cup apa-apa? Iya, betul. Sekarang udah berapa nih kak? Sekarang mungkin udah 500 udah sampai alhamdulillah. 500 udah sampai? Masih ya Allah. Yang bikin laris karena ini kak itu lho pak? Bikin live tiktok apa-apa? Betul. Sebenernya sih dari awal buka udah mulai live tiktok. Cuma karena memang pembelinya baru 1, 2, jadi live-nya pas ada pembeli aja. Pembeli aja. Betul. Nah pas kesini-sini coba konsisten upload di tiktok terus live walaupun belum rame segala macem. Dibantu juga sama temen-temen semua minta dipromosiin dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya kak ya sekarang ya. Nyangka gak sih kak? Ya Allah gak nyangka sih. Wah guys ini baru buka aja udah rame banget ya. Yang beli nih. Udah rame ini lagi viral nih di Bekasi nih jajanan yang lagi viral nih. Karena bikinnya itu menarik banget nih. Tuting tau. Kak ini dengan kake siapa nih kak? Desi. Kak Desi ini usaha udah dari kapan lho kak? Belum lama sih kak palingan dari Februari. Februari? Masih baru ya baru berapa bulan ya? Ini awal-awal laku berapa nih kak? Awal-awal ya paling dua tiga aja sih. Dua tiga? Iya dua atau tiga kap. Dua sampai tiga kap itu temen. Awal-awal gak langsung rame. Yang bikin rame apa sih kak? Yang bikin rame kita sih pembelinya temen. Temen? Ya mungkin dari mereka dibantu promosi segala macem. Banyak yang support ya dulu ya. Dulu jadi lakunya dua sampai tiga kap apa-apa? Iya betul. Sekarang udah berapa nih kak? Sekarang mungkin udah 500 udah sampai alhamdulillah. 500 udah nyampe? Mas ya Allah. Ini boleh dijelasin ada apa aja sih kak? Boleh. Nah ini tuh ada varian Pop S. Varian Pop S kayaknya semua rasa ada deh. Semua rasa ada ya? Iya semua rasa. Terus ada rasa terbaru juga. Ini yang Pop S ini. Ini apa sih? Uyu ya? Uyu. Nah ini tuh rasanya enak-enak sih menurut aku. Menurut aku ya. Tau ada menurut yang lain. Cuma memang bestseller juga sih untuk saat ini. Sampai 500 ini kak yang paling laku apa nih kak? Yang paling bestseller banget sih memang coklat sih ya umumnya. Pop S coklat ya? Betul. Oh ini juga ada. Ada varian lain gitu. Kalau yang gak suka Pop S ada ini juga ya pak ya? Varian lain juga. Ada Dengkau, Milo, sama Opal Team. Kalau harganya berapa nih kak? Kalau untuk Pop S itu 12 ribu sudah full topping. Sudah full topping. Toppingnya apa aja tuh kak? Toppingnya ada boba, jelly, coklat keju yang ambiar. Terus ada meses atasnya sama Gorio, sama susu. Sama susu. Kalau yang lain harganya? Kalau yang lain beda-beda sih. Jadi kalau per kopian dia 13 ribu. 13 ribu. Betul. Kalau misalkan untuk yang paling mahal nih. Paling Dengkau itu 18 ribu. Dengkau 18 ribu ya? Karena emang Dengkau mahal ya. Cuma memang banyak juga sih yang minat Dengkau. Dengkau itu toppingnya udah sama full? Sudah, sudah semua topping full. Kalau gelasnya ukuran berapa nih kak? Ukuran 16. 16. Kalau keju ini habis berapa nih kak? Keju sehari mungkin bisa habis berapa kilo ya? Puluhan sih, puluhan kilo. Puluhan kilo, alhamdulillah. Sambil live TikTok sih berarti. Iya, sambil live. Yang bikin laris karena ini kak itu apa pak? Bikin live TikTok apa-apa? Betul. Sebenarnya sih dari awal buka udah mulai live TikTok. Cuma karena memang pembelinya baru 1, 2. Jadi live-nya pas ada pembeli aja. Pembeli aja. Betul. Nah pas kesini-sini coba konsisten upload di TikTok. Terus live walaupun belum rame segala macem. Dibantu juga sama teman-teman semua. Minta dipromosiin dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya kak. Nyangka gak sih kak? Ya Allah gak nyangka sih. Nyangka. Dulu awalnya apa nih kak? Sebelum usaha ini? Kerja. Kerja ya apa itu? Kerja di sekolahan. Sekolahan? Guru? Guru sih gak cuma TU bagian TU-nya. Betul. Sekarang masih kerja apa? Udah nggak. Udah fokus ke sini. Ini mau bikin apa nih mas? Pes. Bopes. Wah Pes Sarasapa nih? Pes Sarasapa nih. Wah Kappuccino. Ini masih apa nih mas? Ya mas Rizky. Wah mas Rizky. Masya Allah. Kappuccino ya. ganteng nih oh ini apanya nih kak oh topinya apa itu udah nih kak dimasukin ya gampang ya kaya simpel ya tidak seperti kelihatannya kak tidak seperti kelihatannya ini nggak duduk-duduk nih kak sampai ini nih sampai tutup ya ini nggak dikasih boba oh request-an nggak dikasih boba dia ya kalau di itu kasih boba sesuai request ya ini kalau boba-bobanya bikin sendiri ini kak ya habis berapa ini nih kalau boba 4 kilo 4 kilo ini coba doang ya sekali bikin 3 blender ya mas ya kalau lagi rame ya masya Allah itu makanya coklat apa nih kak kenapa coklat apa ini kak coklat batang coklat batang uh sampai munjung gitu ya kak ya coklatnya ya karena kan sesuai namanya oh top as ambyar kenapa kan dinamain ambyar kak ya karena toppingnya ini kayaknya deh toppingnya ya ambyar ya waduh bikin orang kesini terus wah ini kejunya ya kak ya stop less gue tambahin keju ini kak betul ini nggak rugi ini kak enggak rugi ini kak rugi sih enggak cuma memang untungnya kita nggak ambil banyak yang penting lancar aja yang penting lancar terus berkah ya kak ya sehari bisa habis berapa kak kak 500 ya iya lumayan juga ya kalau untungnya kecil tapi ininya banyak ya beli aku request iya ada mau coklat aja mau keju aja itu kasih apa kak oreo kompletnya sebenarnya lebih nikmat sih makan di tempat makin di tempat ya karena ini tuh enaknya langsung langsung di tempat ya makan di tempat bareng sama keluarga bareng sama bestie sama ayam sambil ngeliat danau tuh sampai nggak bisa ditutup gitu ya kak ya ini nomor antriannya nih kak sambil numpuk aja nih iya itu nomor antrian biasanya satu hari tuh kalau hari biasa nyampe ke 200 200 orang kalau paling nantri paling lama berapa lama itu kak? ada yang bilang sih 2 jam 2 jam sampai nantrinya? kalau udah sore ya udah ini ya karena satu nota itu atau satu nomor itu kan nggak bikin satu rasa kadang ada yang sampai 13 13 13 benar ada ya mas yang sampai 13? banyak malu burung ya cuma ada disini doang ya yang bikin beda dari yang lain apa sih kak ini kak? mungkin toppingnya toppingnya ya toppingnya apa? barbar? iya toppingnya barbar sih mungkin dari situ kalau motivasi lebih ke nikmatin lah prosesnya boleh terinspirasi jualan yang ramai segala macem tapi kan nggak ada usaha yang sia-sia juga ya gitu jadi tetap berusaha terus nikmatin lah proses dari sepinya karena dari situ kita banyak cerita jadi hasilnya juga bagus bagus ini usaha bareng sama suami nggak? betul bareng suami pasangan suami istri ya pas sutri pas sutri semoga laris terus nggak cuma viral aja tapi terus ya terus bisa buka peluang usaha untuk keluarga saudara atau teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati